Hai semua ketemu lagi dengan kita di channel komputer HP dalam video kita kali ini kita bakal sharing tentang gimana cara membuat WiFi hotspot di Macbook dengan mudah nah seperti yang kita tahu kalau di Macbook kita nggak kita biasanya biasanya untuk koneksi internet bisanya menggunakan kabel ataupun WiFi nah pada saat ini kita akan memberikan tutorial bagaimana cara menjadikan Macbook kalian sebagai WiFi hotspot dengan mudah nah bagaimana caranya sebelum kita lanjutkan boleh dong kalau kalian subscribe dulu channel komputer HP supaya kalian dapat update terbaru tentang tips trik tutorial Android iPhone Mac dan lain sebagainya jadi pastikan kalian sudah subscribe dulu Nah kalau kalian sudah subscribe kita lanjutkan nah misalkan kemudian saja kalau kita masuk ke sistem preference kalau di Mac kemudian kita masuk ke Network di sini saya menggunakan koneksi dari HP dengan menggunakan USB jadi internet disini yang saya gunakan ini misalkan saya buka Chrome ini yang tampil saya dapat menggunakan Chrome tanpa menggunakan kabel kabelan ya namun saya menggunakan USB connected ke iPhone yang saya gunakan nah setelah saya gunakan dengan iPhone ini kemudian saya ingin menggunakan koneksi dari iPhone saya rubah menjadi WiFi di Macbook nah bagaimana caranya setelah kalian setting seperti ini jadi kalian connected dengan kabel ya atau dengan LAN kemudian kalian masuk caranya ya kalian masuk ke launchpad launchpad ya kalian sistem preference kemudian kalian arahkan ke Network Nah di bagian sini kalian bisa lihat disini adalah sudah terkoneksi dengan connected iPhone USB 2 kalau dengan WiFi mungkin dari WiFi ke WiFi itu agak susah jadi kalian bisa menggunakan Bluetooth ataupun ethernet atau Thunderbolt yang bisa kalian gunakan selain WiFi ini sudah terkoneksi ya bisa juga digunakan untuk YouTube bisa terbuka seperti ini nah ini sudah bisa digunakan nah cara untuk sharingnya cara merubah menjadi hotspot di Macbook caranya adalah dengan masuk di sistem preference kemudian kalian cari sharing jadi kalian pilih sharing ini karena sharing disini bukan hanya sharing folder ataupun lain sebagainya kalau kalian klik disini ada sharing DVD sharing screen sharing file sharing printer sharing internet sharing sharing dan content caching nah disini kalian pilih internet sharing pilih seperti ini kemudian kalian centang disini bukan kan jangan dicentang dulu ya nggak bisa ternyata kita klik dulu kemudian disini kalian pilih sumber resource dari istilahnya sumber internetnya dari mana kalau disini saya arahkan dari iPhone USB 2 nah kemudian kalian pilih kita akan pilih misalkan disini kalian pilih ethernet nanti ada pilihan WiFi kalian pilih USB 2 nanti ada WiFi pilihnya jadi misalkan Thunderbolt nanti keluarannya juga ada WiFi jadi usahakan kita akan menggunakan ethernet USB selain WiFi ya Firewire kemudian Thunderbolt itu bisa kalau kalian menggunakan WiFi kan nggak akan bisa outputnya tidak akan memancarkan sinyal WiFi nah kita pilih nah kita pilih disini kita pilih USB 2 kemudian kita centang sampai warna biru kalau sudah kalian klik internet sharing yang ada disini jadi biru disini kalian klik disini jadi warna biru nah akan muncul seperti ini kita cancel dulu nah sebelum kita lakukan seperti itu kalian bisa masukkan misalkan misalkan ada kalau ingin ada passwordnya dan kalian ingin mengubah nama WiFi nya WiFi hotspot nya kalian klik disini WiFi option nah disini kalian bisa atur nama networknya misalkan disini saya setting macbook pro kemudian kalian bisa pilih disini ini non atau tanpa password atau WPA2 personal jadi ketika login akan dimintai password untuk verifikasi disini adalah passwordnya kalau kalian sudah set disini passwordnya harus minimal 68 karakter ya kalau sudah kalian oke nah kalau sudah oke kalian klik centang biru disini kemudian kalian klik start maka disini internet sharing on dari USB 2 keluarannya yaitu WiFi sekarang WiFi tersebut bisa kalian gunakan dengan perangkat Android ataupun dengan perangkat lain jadi perangkat lain dapat terhubung dengan internet melalui macbook kita kemudian terhubung dengan iPhone baru keluar ke internet nah seperti itulah cara untuk membuat WiFi hotspot di macbook dengan mudah nah kalau menurut kalian video ini bermanfaat jangan lupa like video ini subscribe channel computer hp dan share video ini ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya dan jangan lupa lihat video-video lain yang ada di channel ini yang tentunya bermanfaat buat kalian semoga bermanfaat jangan lupa lihat video lain di channel ini oke terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya selamat datangin penutup penutup selamat menikmati